Nah, disini guys, gagal Gagal ya, berhasil Lewat pemain Uni Emirat Arab Nah, Tactical Fall ini gagal Jika kita menghadapi pemain dengan Skill tinggi, dan seperti ini gagal Dan dilakukan Kegat, ulang cubu-cubu Nah, teman-teman, kali ini kita bakalan Membahas Tactical Fall Pelanggaran yang tujuannya Untuk taktik, nah mungkin Kalau kalian menonton Liga Inggris Udah tahu tuh, tim-tim Siapa yang sering melakukan Tactical Fall, ataupun Pelanggaran-pelanggaran yang Tujuannya taktik, ya, betul sekali Manchester City Nah, Manchester City sangat-sangat Ahli dalam Tactical Fall Nah, biasanya, pemain Yang melakukan Tactical Fall itu Pemain V-Port, ataupun dobol V-Port Dari salah satu yang bermain Yang pastinya gelandang lah, gelandang Yang bertahan tugasnya untuk melakukan Pelanggaran-pelanggaran Pelanggaran Tactical Fall Nah, tetapi Pelanggaran Tactical Fall ini, teman-teman Perlu kalian pahamin terlebih dahulu Pelanggarannya tipis-tipis Pelanggarannya nggak keras-keras Tapi sering Tapi rutin Tapi nggak keras Sehingga Wasid pun tidak mengeluarkan Kartu Merah Nah, tanpa berlama-lama lagi, teman-teman Kita bakal melihat Pemain-pemain Indonesia Yang melakukan Tactical Fall Tetapi, ya, setidaknya kita bahas lah ya Apa yang pernah dilakukan Pemain Indonesia Dengan Tactical Fall itu sendiri, teman-teman Yuk, sama-sama kita lihat Nah, jadi, teman-teman Ini, video pertama ini Tactical Fall Yang dilakukan oleh Pemain Indonesia Evan Dimas Nah, Evan Dimas Di masa Louis Miller Nah, ketika di masa Louis Miller Evan Dimas itu Bersandingan dengan Julpiandi Menjadi dua gelandang ya Di belakang gelandang tiga Indonesia Gelandang sayap kiri Sayap kanan Dan gelandang serang Indonesia Nah, dia bersama Julpiandi Nah, pada saat melawan Uni Emirat Arab ini Evan Dimas Melakukan Tactical Fall Memang dalam strategi Yang dilakukan oleh Coach Louis Miller Ada pemain-pemain Seperti ini Yang harus melakukan Tindakan tersebut Nah, kita lihat video Tapi, ini video gagal Teman-teman ya Kita lihat Dari Posisi seperti ini Pemain Indonesia Melakukan Umpan Kemudian Kemudian Beto Menerima Kita lihat Yang seharusnya menerima ya Lihat teman-teman Menerima Nah, kemudian ketika Beto melakukan kontrol Gagal Nah, kemudian Lepas oleh pemain Uni Emirat Arab Udah sampai sini Jelas ya Nah, di sini Pemain Uni Emirat Arab Bakal melakukan Counter Attack Kita lihat guys Nah, di sini Posisi Evan Dimas Sudar Mono Kita lihat Lihat teman-teman Lihat, lihat Nah, di sini Evan Dimas Sudah siap memutus Bola dari pemain Uni Emirat Arab Nah, tujuan untuk memutus Untuk menghentikan Serangan dari Uni Emirat Arab Biar putus Biar nggak berkembang Biar nggak berjalan Itulah tujuan dari Tactical Fall itu sendiri Teman-teman Tapi, di sini gagal guys Nah, di sini guys Gagal Gagal ya Berhasil Lewat Pemain Uni Emirat Arab Nah, Tactical Fall ini Gagal jika Kalau kita menghadapin Pemain dengan Skill tinggi Dan seperti ini Gagal Dan dilakukan Attack Contor attack Oleh pemain Uni Emirat Arab Ke sini teman-teman Nah, di sini Nah, ini tujuannya apa? Ketika pemain-pemain Lawan Ataupun pemain-pemain Yang kita milikin Lambat dalam Reorganisasi Ataupun kembali Dalam posisi masing-masing Cara yang paling ampuh Itu ya Ya, Tactical Fall Salah satu ya Kalau misalnya Lambat transisi Dari bertahan Ke menyerang Atau menyerang Ke bertahan Kita lihat Ini teman-teman Berhasil lihat Tendang Jeber Jadi peluang Nah, itu Tactical Fall Yang gagal Nah, selanjutnya teman-teman Tactical Fall Ada yang dilakukan oleh B juga Tapi jarang sih Biasanya ya Tetapi Secara terpaksa Biasanya ada juga B Tetapi Seringan dilakukan oleh Gelandang guys Kalau di Master City Pernandinho Nah, di sini Kita lihat apa Dan bagaimana Tactical Fall Yang dilakukan oleh Maman Abdurrahman Ketika menghadapi Dapid Asilpa Di Piala Gubernur Jatim Kita lihat guys 7 Nafir Untuk strategi Untuk menghentikan Pergerakan Dan permainan Ini teman-teman Dari posisi 8 Ini posisi Dapid Asilpa Ini siap Dapid Asilpa Melakukan attack Lari ya Kita lihat teman-teman Ini Dapid Asilpa Sudah siap ya Ancang-ancang Sudah lari Sedangkan Heik Line Defensive Dari Persija Sudah tinggi banget Ini Maman Sudah lewat Dari garis tengah Moto sudah lewat Garis tengah Dan ini Incaran dari Dapid Asilpa Untuk memanfaatkan Kecepatan-kecepatan Larinya Dan ini Menguntungkan banget Untuk Dapid Asilpa Kita lihat guys Nah, di sini ditahan Maman Abdurrahman Ini pure Ini untuk Taktik Ini untuk Strategi Untuk menghentikan Lihat teman-teman Jadi berhenti Bayangin Kalau Dapid Asilpa Dapat mengejar bola ini Gacor banget Bisa jadi goal Bisa jadi goal Atau pembeluang guys Langsung menutup Nah, putus ya Kita lanjut teman-teman Taktikal fall selanjutnya Yang dilakukan oleh Pemain PSIS Semarang Pinky Masamba Nah, menurut aku teman-teman Pinky Masamba ini Salah satu pemain Indonesia Yang sering melakukan hal Seperti yang aku sampaikan Dan pelanggarannya Kecil-kecil Tapi rutin Kecil-kecil Tapi rutin Dan itu Tidak mengeluarkan kartu guys Menguntungkan untuk tim Kita lihat Ini guys Salah satu ya Ini guys Putus ya Bola dari pemain PSIS Semarang Ketika dia ingin melakukan Terobosan ke dalam Putus oleh pemain Arema FC Kita lihat guys Nah, disini Ada pemain Pinky Masamba Pemain PSIS Semarang Nah, disini Pemain Arema Bersiap-siap melakukan Counter attack Counter attack Lihat apa yang dilakukan oleh Pinky Masamba Walaupun kameranya Gak begitu jelas ya Memsorot Tapi lihat ya Guys Nah, disini Dijatuhkan guys Dijatuhkan Yap, jelas ya Dijatuhkan Nah, lihat Kecil pelanggarannya Kecil guys Kecil Tapi sering dilakukan Dan tujuannya Besar banget Untuk menghentikan Permainan Arema FC Menghentikan Gacor sih Gak sampai situ aja Ini yang selanjutnya Dilakukan oleh Pinky Masamba guys Ini guys Ketika pemain Arema Arema siap melakukan Serangan Kita lihat Nah, ini Dijatuhkan langsung Oleh pemain Arema FC Pinky Masamba Kecil-kecil gitu aja guys Sentuh-kecil 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 Seperti itu Minta maaf Pinky Masamba Memang apa yang dilakukan Pinky Masamba ini Rutin Tapi Ya, pelanggarannya kecil Wasiat pun jadi sulit Dan memutuskan Tetapi kalau misalnya Sering terus Sering terus Sering terus Menerus Ya, ujung-ujungnya Kartu juga Lihat teman-teman Kita lanjut guys Tactical Fall selanjutnya Nah, ini guys Dari posisi dari Jonathan Baumann Dan ini Pinky Masamba Dan ini dilakukan oleh Pinky Masamba lagi guys Kecil-kecil aja pelanggarannya Kecil-kecil aja Nah, gini-gini Jaga-jaga Sentuh-sentuh Dikit Jatuh Putus serangan Arema FC Dan harus kembali Membuat serangan-serangan Serangan dari awal lagi Tetapi Tactical Fall ini juga Mempunyai resiko Yang sangat besar Resikonya apa? Karena sering menerus Kita jatuhkan Pemain lawan Terus-menerus Kecil-kecil pelanggarannya Dan membuat emosi Pemain lawan Bisa jadi ya Bisa jadi ya Dan contohnya apa? Seperti ini guys Resikonya Apa yang dilakukan Pinky Masamba Dan Resikonya guys Ini guys ya Pinky Masamba Ini berduel lagi sih Memutus serangan Pinky Masamba Nah Padahal kecil-kecil gitu Karena udah terus sering kali Beradu satu sama dua Pemain Emosi guys Ini perhatikan Jonathan Baumann Dan Pinky Masamba Padahal niat untuk Intercept aja kan Jadi kan Emosi seperti itu Kartu merah Jonathan Baumann Ataupun Pinky Masamba Pinky Masamba ya terkejut Padahal pelanggaran Yang dilakukan Kecil-kecil Tetapi Kalau misalnya Terus-menerus Kamu yang main bola Dilakukan terus-menerus Ketika kamu nyerang Pelanggaran kecil Pelanggaran kecil Pasti emosi kan Dan inilah Teman-teman Sebagai perbincangan Sebagai Topik hangat Di Eropa sana Bahwa Tactical Fall ini Jangan hanya Diberi kartu kuning Jangan hanya Diberi kartu kuning Bahkan harus Lebih tegas Hukumannya guys Udah jelas Sampai situ Kita lanjut guys Nah jadi teman-teman Ini aku tunjukkan Apa yang dilakukan Real Madrid Ketika menghadapi Atletico Madrid Ini di partai final guys Tactical Fall yang dilakukan Orang Federico Valverde guys Terhadap Mark Arparumota Kita lihat Ini Menyakitkan banget sih Tetapi ini strategi Kita lihat guys ya Nah disini dia guys Counter attack Counter attack ya Kita lihat nih Nah disini pemain Atletico Madrid Alvaro Morata Bersiap-siap Ingin menggul kan Lihat guys Apa yang dilakukan oleh Federico Valverde Dia jegal Itulah Tactical Fall Memang sedikit Nggak adilnya Kartu Merah guys ya Tetapi Itulah Tactical Fall Disini menguntungkan Untuk Real Madrid Walaupun Kartu Merah Dan itulah Tactical Fall guys Dan Tactical Fall Fall itu Banyak banget Contoh di luar sana Dan ini Maksud aku Dengan adanya video ini guys Bisa lebih banyak Mengedukasi Kita-kita semua ya Pecinta-pecinta Sepak bol Ataupun pelatih-pelatih Yang mungkin Mau menggunakan Tactical Fall itu sendiri Teman-teman Teman-teman Mungkin sampai situ aja Video Semoga kalian Bisa mendapatkan Ilmu pengetahuan Dari video ini Bahwa ada loh Tactical Fall itu Dan banyak sekarang Pelatih menerapkan Tactical Fall Kalau suka Kalian video ini Teman-teman Udah tau Apa yang harus kalian lakukan See you the next video Bye Sub indo by broth3rmax